selamat malam kawan apa kabar saya harap baik-baik saja ya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan info belajar setting rpu atau repeater gunung layang-layang dengan menggunakan ht-boping up5r ada pun tuh frekuensi untuk rx adalah 146680 Mhz kemudian untuk tx-nya atau transmitnya ada pada 146080 Mhz dengan offset 0,600 Mhz oke langsung kita praktik pada ht-boping up5r pertama kita harus pastikan dulu frekuensi berada pada mode VFO bukan pada memori channel ya mode VFO biasanya tidak ada pada bagian kanan ini angka-angka ya kalau mode memori itu ada angka seperti ini nah ini ada angka-angkanya berarti itu berada pada mode memori kita harus berada pada memori VFO atau frekuensi bebas ya dan tombol keypad bisa dipencet Oke kita masuk ke bagian Rx nya ya kita tekan tombol frekuensi yang akan kita dengarkan atau kita resep 1 4 6 6 8 0 oke nanti kita akan mendengarkan pada frekuensi tersebut ya kemudian kita tekan tombol menu kita cari dengan menekan tombol panah atas atau panah bawah kita cari SFTD kita cari sampai ketemu SFTD untuk menyetting offsetnya ya untuk setting offsetnya kita harus cari SFTD kemudian tekan lagi menu satu kali kemudian kita geser untuk untuk setting pada min ya nah ini ada min kalau tadi op kita tekan lagi nah sampai ada min nya kemudian kita tekan menu kemudian kita lanjutkan ke setting setting offset untuk offset klik lagi menu satu kali untuk bergeser ke bawah untuk merubah angkanya ini kemudian kita masukkan 0 0 0 6 0 0 0 itu offsetnya ya kemudian klik lagi menu satu kali kemudian kita bergeser ke penyimpanan ya kita simpan frekuensi tersebut memori kita cari mem ch mem ch mem ch kemudian kita tekan satu kali lagi menu kemudian kita tekan panah atas atau bawah sama saja saya akan menyimpan di channel 2 ya ch2 nah ini ch2 nah ini ch2 kemudian tekan lagi menu satu kali nah dia sudah tersimpan pada memori atau channel 2 ya kemudian kita harus keluar dengan tombol accept atau di biarkan saja dalam beberapa detik dia akan keluar sendiri kemudian disini ada ini ya tanda minus artinya dia nanti kalau transmit ataupun ketika kita menekan tombol ptt untuk berbicara dia akan bergeser ya angkanya turun turun menjadi 14 6 0 6 0 pada saat menerima atau mendengarkan obrolan orang kita berada pada frekuensi 14 6 6 8 0 oke untuk membuktikan apakah setting ini sudah berhasil kita masuk pada mode memori atau mode channel ya tekan pepo satu kali atau MR pepo MR nah ini sudah masuk ke mode memori ya ada pada channel 2 channel 2 kemudian kita tekan ptt kalau dia bisa berubah angkanya angkanya ini turun menjadi 14 6 0 6 0 itu tandanya sudah berhasil oke kita pencet nah dia berubah ya 14 6 0 6 0 kalau kita lepas dia angkanya akan menjadi 14 6 6 8 0 baik kita tekan satu kali lagi ya ptt untuk memastikan klik nah dia sudah berubah ya artinya itu sudah berhasil kemudian kita keluar pada memori channel tekan satu kali nah untuk menormalkan atau menetralkan tanda minus pada bagian atas ini ya pada frekuensi vepo atau frekuensi bebas agar kita bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan di luar sana tanpa merubah ke atau turun pada offset yang telah disetting tadi kita normalkan dulu menu kita normalkan dulu minusnya ini dengan menekan tombol menu klik menu kemudian kita cari sftd tadi ya sftd tekan lagi menu satu kali turun ke bawah dia kemudian kita rubah minusnya menjadi off ini sudah off klik menu lagi satu kali nah itu dia sudah clear ya sudah sudah bebas kita tekan tombol exit nah sudah hilang ya tanda minusnya tidak ada lagi kalau kita tekan tombol ptt dia tidak akan turun ke bawah angkanya ya nah dia tetap aja ya berada pada frekuensi ini oke untuk memastikan kita masuk lagi ya ke memori tadi ya apakah sudah sudah benar settingan yang ada di memori oke kita klik pfomr pada channel 2 atau memori 2 kita tekan tombol vtt apakah dia akan berubah ke 14606 eh 146080 nah dia sudah berubah ya kita tandanya sudah berhasil oke terimakasih untuk kawan yang sudah menonton video saya selamat malam selamat malam